banget sih, nah dan terakhir ini untuk tampilan skin bandel avatar terus ini untuk skin utama bandel ceweknya cu, rasutnya B aja dan ini untuk tampilan loot cratenya cu, untuk intronya gitu kan ya kece parah sih cu ya yaks oke halo temen temen balik lagi sama gua Kang di Kang W27 lagi oke men temen nih jadi di video kali ini seperti biasa gua masih bahas seputar info game Prefire Battleground nah kali ini gua mau review full bocoran Elite Pass Season 32 cuy yang akan dirilis dalam durasi atau waktu 24 hari lagi dan Scar Megaldon atau Evogan Skin Scar gitu kan yang keren parah ya nanti gua bakal liatin ke kalian bentuknya kayak gimana efeknya emotenya dan lain sebagainya pokoknya kalau kalian lihat Scar yang terbaru ini bakal langsung ngomong Scar kok Titan anjay ya nanti bakal muncul Scar nya tuh di disini gitu kan ya jadi Evogan Skin so langsung aja kalian like video ini sebanyak banyaknya share juga ke temen temen kalian subscribe juga jangan lupa bantu gua buat masuk 20.000 subscriber di tahun ini so check it out yep bete gimana kabar kalian semoga kalian semua baik-baik aja atau dalam keadaan yang sehat walafiat amin langsung aja disini gua bakal nunjukin ke kalian bagaimana untuk tampilan Elite Pass Season 32 yang akan rilis nanti cuy dan gua nanti bakal ngasih lihat juga untuk Scar Megaldon full specification gitu kan ya emote statistik lain sebagainya dan kalian mungkin bertanya kenapa gua bahas dua hal ini bersamaan karena ada hubungan antara Scar Megaldon dengan Elite Pass Season 32 cuy kayak hubungan lu sama sama dia yang apaan sih langsung aja lah let's go nacho yoi kita buka nah menurut gua untuk tema Elite Pass di season 32 itu adalah siluman ikan dari Jepang cuy ya seperti yang bisa kalian lihat itu di desain tengah pancinya ada gambar ikan gitu lah ya keren banget sini nah lanjut kita bakal lihat skin lambo nya cuy untuk skin lambo nya menurut gua gak terlalu bagus ya karena warnanya itu gimana ya gak suka lah gua untuk kombinasi warnanya ya bisa kalian lihat sendiri gitu kan ya gimana menurut kalian untuk skin lambo nya komentar di bawah Oke next selanjutnya kita bakal nah disini udah banner avatar terus ini untuk skin utama bandel ceweknya cuy nah si bandel ceweknya itu kayak pake kimono-kimono dari Jepang gitu lah ya sumpah dah sekarang Garena lagi demen banget ya luarin bandel-bandel dengan tema aja Jepang terus collab juga gitu kan ya sama One Punch Man dan Kimetsu no Yoiba nanti bakal gua bahas gitu kan ya di video gua selanjutnya so kalian stay tune aja gimana menurut kalian untuk bandel yang versi ceweknya ini cuy menurut gua biasa aja sih oke untuk pistolnya itu kayak gini ya enggak bagus-bagus amat lagian cuman skin USP juga sih oke selanjutnya disini kita bisa lihat sama-sama untuk tasnya cuy ini tas kayak tas goong Jepang ya level 2 level 1 itu menurut gua keren banget menurut kalian gimana komen dibawah skin plasma supportnya itu bentuk kayak gini cuy wah ini lumayan keren sih untuk supportnya ada efek-efek air di sebelah sampingnya terus di bagian ujungnya ada mata ikan cuy ya seperti yang gua tadi katakan itu elitpas temanya siluman ikan dari Jepang manjai so gimana menurut kalian untuk support elitpas season 32 ini komen juga di bawah Oke next ini untuk perasutnya be aja dan ini untuk tampilan luk kretnya cuy itu bangunan-bangunan khas Jepang banget disampingnya ada efek-efek ungu gitu kan kayak lightningnya tapi warnanya ungu ungu-ungu sih dari tadi warnanya cuy menurut gua ini sangat keren banget cuy nah ini ini yang gua maksud ya untuk elitpas season 32 itu ada hubungannya sama skarmegaldon jadi ya ini bisa kalian lihat sama-sama untuk kret yang menjadi bagian dari hadiah elitpas season 32 itu ada gambar sekarnya cuy yang mana si box itu bisa kita buka nanti untuk mendapatkan apa ya namanya token gitu kan ya untuk upgrade skarmegaldonnya cuy ya nantikan aja ini bakal seru banget sih nah dan terakhir ini untuk tampilan skin bandel utama versi cowoknya cuy ya di belakang itu ada desain Oni gitu kan ya atau samurai Jepang cuy nah ini bandel cowoknya itu keren banget pada bagian baju sama rambutnya sih gila ini parah banget untuk hadiah ekstra seperti biasa gitu kan yang mirip-mirip dengan rambut elitpasnya cuy cuman diganti warnanya doang so menurut kalian bagaimana untuk bandel utama versi cowok di elitpas season 32 nanti komen di bawah Oke kita bakal next ke itu bocoran skarmegaldonnya cuy bisa kalian nampak gitu kan ya sama-sama untuk skin skarmegaldon itu wadaw keren banget sih keren banget nah ini untuk intronya gitu kan ya hahaha kece para situ ya nih hubungannya sama elitpas gitu kan ya sama-sama ikan cuy ini ikan hiu tadi elitpas juga ikan Jepang gitu kan kan udah gua bilang itu siluman ikan jadi relate banget gitu kan sama elitpas yang season 32 wah nih wadaw keren banget sih cuy ini keren sekali ya untuk tampilan skarmegaldon di level tujuhnya cuy Nah untuk efek tembaknya itu bakalan seperti ini Oke next nah ini untuk tampilan apabila kita ngekill musuh dengan skarmegaldon itu nanti efeknya bakal kayak gini cuy anjay keren parah cuy Oke next kita bakal nampak sama-sama untuk emote dari skarmegaldon ini wadaw gila parah seru banget sih Nah buat kalian yang nanya nanti skarmegaldon itu bakal rilis di tanggal berapa gitu kan ya dan dimana gitu kan ya cara dapetinnya cuy gimana dimana ya jadi rilisnya itu menurut gua setelah padded wheel 2 kedepan gitu kan ya kan nanti bakal dapat dulu selanjutnya dan selanjutnya lagi menurut gua bakal rilis skarmegaldon cuy timingnya itu nggak bakal beda jauh lah ya sama elitpas season 32 cuy ya karena itu saling berhubungan antara elitpas season 32 dengan skarmegaldon ya nanti munculnya bakal di faded wheel yang spin awalnya itu sembilan diamond ya kalau kalian hoki bakal bisa langsung dapet kalau gua hoki kayaknya bakal abis dua ribuan diamond lebih lah ya Nah so buat kalian yang mau skarmegaldon ini nabung dari sekarang gitu kan ya sisihkan uang kalau ada diamond jangan langsung dibeliin apa-apa gitu kan ya supaya nanti pas skarmegaldon ini rilis kalian bakal auto dapet dan bisa ngatain orang skarkotitan anjay so mungkin itu aja di video kali ini yang bisa gua sampaikan semoga apa yang gua sampaikan bermanfaat menghibur dan menambah wawasan game free fire battleground kali ya wawasan ef-ef dong Oke ya like share and subscribe ya jangan lupa bantu gua buat masuk 20.000 subscriber di tahun ini jangan lupa juga buat kalian comment di bawah gitu ya guys misalnya ingin kalian sembahikan atau ingin kalian tanyakan ke Kang W27 Oke gua Kang cabut stay ya stay tune see you next time peace